kita balik ke cat ini ya untuk melihat market nah sejak September kita udah lihat ya udah lihat ini ada ada penjualan besar banget yang ini susah untuk ditemus ke atas ini jadi modalnya besar modal kita susah untuk ditebus kemudian ada lagi penjualan agak gede tapi kita melihat disini waktu tanggal 29 Desember tanggal 29 Desember ini value transaksi gede sekali 20 triliun ya itu terbesar sepanjang tiga bulan terakhir Nah kalau misalnya ini adalah demand berarti bagus untuk berikutnya kan berarti bagus untuk berikutnya kita bisa tahu ini konfirmasi demand kalau tembus ke 6879 kalau tembus ke 6879 ke atas itu berarti ini demand nah disitu Januari efek kita bisa harapkannya Nah itu baru kita tunggu-tunggu dari penembusan Hai ini ya di Hai tanggal eh Hai tanggal 29 Desember kemarin 6789 tapi kalau kita lebih cat monthly kita mau buat komparasi ya dengan tahun-tahun lalu ini cat bulanan jadi sekarang di bulan Desember itu dia turunnya turun kenapa karena ada yang jualan kita lihat nah ini yang jualan di jadi kelihatan dibuat selama bulan September itu ada yang cukup banyak jualan sehingga turun ke bawah tetapi yang beli itu banyaknya lebih banyak ini semuanya nilai dalam value rupiah ya bukan jumlah lot saham jadi benar-benar ini memasukkan uang yang mengalir dipasang modal kita selama bulan setiap candle itu selama setiap bulan itu dan kalau kita melihat Hai di Desember tahun 2021 2021 Hai emm ini window dressing terjadi karena opennya lebih kecil daripada close-nya jadi bulan December itu naik walaupun sempat naik tinggi lalu koreksi tapi posisi akhir tahun itu masih akhir di Desember itu masih lebih tinggi daripada open di bulan Desember lalu selama 1234 bulan itu naik terus ya Nah ini berarti kita berharap kalau misalnya bulan Januari itu bagus karena Januari efek maka itu akan bertahan sebanyak 3-4 bulan seperti tahun lalu Nah kalau kita lihat tahun sebelumnya ini mungkin kita nggak bisa masukin hitungan kenapa karena ini kan emm mulai pandemi ya di 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 seluruh dunia Indonesia belakangan sih bulan bulan Februari Maret ini kita abaikan aja tapi kalau kita lihat tahun sebelumnya kemudian lagi 2019-2018 ya nah ini 2018 window dressing lalu Januari efek ada di tahun berikutnya tuh Januari efeknya saat 31 Januari ini open Januari nya naiknya cukup lumayan setelah itu Februari di Maret nya di Maret nya di subway nya kita lihat lagi tahun 2018 ini 2017 ya Nah ini Desember window racing nya bagus Januari efeknya ada setelah itu saat subway sebulan lalu turunnya kita lihat lagi tahun 2016 2016 2016 window dressing lalu Januari nya naik tapi nggak terlalu gede jauh ya naiknya ya window racing ya karena naik nih lalu Januari nya naik dikit lalu berlanjut Februari Maret jadi kalau kita lihat polanya apakah window dressing atau tidak itu Januari efek lumayan ya seringkali ada ya ini juga tahun 2015 window dressing tuh naik Juan Januari Februari Maret itu naik jadi berharap berharap bulan Desember mungkin turun ya berharap ini button fishing kalau ini chart daily ya ini kan monthly jadi berharap saatnya kita buy on witness untuk nanti Januari efek sampai Maret berharap itu masih itu tetap ulang lagi ya karena history kan repeat itself ya ini berulang jadi Januari efeknya tetap terjadi kalau window dressing mungkin kita lihat tadi beberapa kali baru bulan ini ya nggak terjadi ya sempet saya bikin pembahasan window dressing itu dari dari jumlah 32 32 32 itu 29 ya itu hanya tiga bulan yang tidak window dressing dan untuk Januari efek terakhir ini kita lihat terjadi terus ya dan mengapa ini peluangnya lebih besar lagi Januari efek itu akan terjadi karena di bulan Januari 2021 itu yang masuk ke market itu banyak sekali ya banyak sekali mungkin orang-orang mulai coba beralih ke pasar modal ya selama pandemi itu susah kalau ada yang coba ikutan sehingga banyak sekali yang masuk dan terhitung ini sebagai pembelian sehingga market naik ya selama tahun 2021 ya memang selama 2021 itu kabar-kabar banyak teman-teman tuh cuannya luar biasa ya selama 2021 itu termasuk saya juga sih nah kemudian tahun 2022 bulan Maret itu ada terhitung pembelian masuk jauh lagi banyak ya di bulan Mei market sempat berlalu tapi langsung ditarik ke atas lagi kenapa ya pasti karena pembeliannya cukup banyak ya di bulan Maret ini ya rugi dong yang beli kalau dibiarkan turun udah beli banyak sekali terus marketnya dibiarkan turun rugi di bulan Juli juga sempat turun jauh tapi langsung ditarik lagi ke atas ya nah bulan Desember ini memang dia turun entah kenapa ya mungkin karena takut SSI atau gimana yang jelas dia turun tetapi volume transaksinya cukup besar dibandingkan 3 bulan sebelumnya dan kalau kita lihat yang dari tadi ini terbesar selama 3 bulan ya selama 3 bulan ini terbesar eh 2 bulan sorry 2 bulan yang bulan September ini ada yang lebih gede yang jualan gede disini baru muncul volume spike selama tanggal 29 Desember ini kalau ini demand berarti selama Januari bisa kita berharap itu Januari efek ya seperti disini mungkin akan sampai disini paling tidak sampai disinilah 7140 kalau demandnya pertama ya bisa tembus ya tapi kita belum bisa pastikan kita tunggu dulu tapi kita masih bisa berharap Januari efek itu ada karena volume spike ini yang gede dan dari yang bulanan itu ada 2 bulan pembelian gede tinggal nunggu naiknya ke atas lagi ya jadi menurut Amta bulan Januari akan terjadi Januari efek dengan berharap dari demand yang cukup besar selama 2 bulan itu 1 2 walaupun ada yang jualan disini dan kemarin tanggal 29 ada volume spike yang kalau ini adalah demand ini lumayan untuk bulan Januari jadi hari ini sebetulnya uang yang mengalir nggak kecil-kecil banget ya yang paling kecil itu adalah tanggal 26 Desember itu cuman berapa nih cuman sekitar 6 triliun ya tapi kalau tanggal 29 tamah hari itu 20 triliun hari ini 12 triliun ya jadi yang nggak kecil-kecil banget yang kecil itu yang pertanggal ini nggak tau kenapa nih apa karena menjelang natal itu menjelang natal kali ya iya menjelang natal itu oke jadi kita berharap Januari efek akan terjadi dan harapnya itu cukup kuat ya karena 2 hal tadi dalam chart bulanan ada 2 bulan demandnya cukup besar lalu dalam chart harian ini ada volume spike yang kelihatannya bisa besar kemungkinan adalah demand coba kita lihat di intraday ya kan kelihatan banget tuh demandnya yang dominan setiap kali jualan uangnya nggak banyak yang jualan tuh dibandingkan yang demandnya jadi berharap Januari ini ya lanjut ke atas coba kita lanjut sedikit lagi untuk melihat nah ini yang jualan nih sehingga turun tapi ada demand cukup besar nih mantul ya di sini ya lalu ada demand lagi tuh kayaknya tuh tarpitan sebelahnya nah ada demand lagi tuh di sini jadi kelihatannya harapan cukup besar nih luar efeknya tinggal kita pilih nih samsam yang range-nya gede untuk mendapatkan profit yang lebih dari samsam yang range-nya cuma biasa-biasa aja ya sekarang kita masuk ke Stockpicks Amta di explore tertangkap ada heal ya yuk kita zoom dulu ini kan dua kelompok bitnet beli setelah sebelumnya jualan tuh tapi yang jualan kecil tuh ya merah sementara yang beli itu cukup besar jadi untuk bergerak lanjut naik rally nih untuk melanjutkan kenaikan ini cukup besar jadi kalau mau ikut heal silahkan hanya range-nya cuma 8,7% yang kurang menarik tapi cukup liquid sih di atas 7,5 miliar per hari ya rata-ratanya kalau kita mau lihat per jam masih tetap kelihatan dominan-nya demand-nya jadi silahkan ikutan untuk heal berikutnya Mika kita zoom dulu untuk melihat demand atau selling pressure terdekat dan untuk tangkap ini demand ya ini demand kalau ini mungkin enggak karena dua kali ditembus tuh kebawah lalu yang lain ini demand kita balik karena cuma satu kali ditembus kebawah ada satu demand lalu ini ada volume spec yang cukup besar kita bisa cari tahu ya coba mungkin di satu jam tapi kira-kira tadi sudah cukup banyak demand yang mendukung ya tadi nah ini demand cukup besar ada selling pressure tapi terlalu lebar ya jadi enggak terlalu bisa kita pakai nah yang terdekat demand demand yang terdekat demand jadi silahkan Mika ikutan masih berharap walaupun ada pullback ya tapi arahnya masih ke utara berikutnya GPSU nah ini hari ini naik tajam kita mau lihat apakah lanjut kita cek di 5 menit di 1 menit masih lanjut ya masih bisa lanjut silahkan di ikutan GPSU trading ratio menarik lagi 20% berikutnya MTL ini juga ditarik apakah masih lanjut di penutupan 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 seharusnya ini masih oke ya seharusnya masih oke seharusnya masih oke karena demandnya dibawa cukup banyak tuh jadi silahkan ya ikutan MTL berikutnya Dewi oh ini Dewi agak berat kan ada demand ada salin pressure tunggu besar lagi ya 2 salin pressure kelihatannya kita harus tunggu sampai muncul demand baru ya demand baru baru bisa kita yakin akan temu se-resistant ini dipantau dulu untuk Dewi nah sekarang kita masuk ke explore yang hotbit player go nah mulai dari Bian ini Bian ada jualan nah kita mau lihat yang paling gede itu apa di 60 jualan juga ya di 15 menit jualan juga di atas wah ini rada-rada gak bagus nih kabarnya ini iya di atas sebenernya jualannya nah di bawah ada yang tampung makanya agak keribuan dikit ya ada yang tampung ada yang tampung disini jadi untuk Bian kita kuatin ini jualannya gede disini ya disini ya disini sama disini jualan jadi jadi bagusnya kita tunggu sampai muncul demand yang baru yang takutnya nanti muncul batang pusing lagi nih jangan dulu dipantau aja dulu ya untuk Bian berikutnya cari cari nah ini kayaknya keren nih ada demand bagus dua-duanya kita lihat di 5 menit kan ada volume spek tuh tadi di hari ini ini gak kebaca nih apa ya coba cek lagi di 1 menit ini dia lebih ke arah demand sih karena closenya di atas ini juga cuma sekejap-sekejap ya jadi cari kelihatannya oke ini call atau pullback udah selesai kan ya jadi ini akan lanjut lagi ke atas silahkan nih cari di atas gak ada resistance ya gak ada resistance ya oh ada disini di sekitar 510 kali ini 510 baru ada resistance jadi silahkan ikutan cari ESTA ada volume pack disini kita cek ya oh capek ada selling pressure disini ya segini tapi demandnya ada dua ya ada lagi gak selling pressure ini tapi demand 2 ini udah cukup bagus ya karena lebih deket ya daripada selling pressure yang cukup jauh kemarin ini hari ini dua kali beli gede jadi silahkan untuk ESTA ikutan dia akan tembus nih ke atas nih ini demandnya kita lihat tadi ya oke oke berikutnya SDPC wah ini apanya paling gede kita cek dulu di 15 menit kayaknya sih oh bukan selling pressure ya eh selling pressure segini ini lebih gede bukan selling pressure karena udah sempet tembus lama di atas hanya dibiarkan turun aja tapi tertahannya oleh demand ini dan sempet tembus lagi berarti kita harus lihat yang terdekatnya ini udah ditembus atas bawah soalnya dua ini kita zoom nah ini demand ini selling pressure yang lebih gede nih kita pecah lagi di 5 menit untuk lihat mana yang lebih gede oke oh pertempuran sengit ya demand dengan dengan supply nya coba cek oh iya sengit banget nih dan ini ini bukan selling pressure ya karena udah ditembus atas cukup lama selling pressure itu yang nggak ada berarti demand yang masih oke nih yang udah disini nih jadi setelah ini ikutan sdp cek dia harusnya lanjut naik ke atas nih kalau dilihat di 1 menit ya oke ini lanjut ke atas wah hari ini dia di dia di suspend ya di suspend makanya nggak kebaca tadi berarti kalau lepas suspend harus hati-hati nih takutnya air B ya jadi dipantau aja dulu untuk sdp cek iya makanya tanggal 29 tuh bukan 30 njia nah ini ada volume spike kita cek dulu oh demand ini air B bukan kayaknya air B nih ya air B nya pas di atas demand coba cek lagi apakah ada demand lagi terdekat untuk jualan hmm peluang untuk air B lagi sekali lagi masih ada peluang itu ya jadi ditunggu aja tapi kalau dia rebound berarti demand ini bekerja ini bukan selling pressure nih kan karena udah sempet 2 kali tembus di atas selling pressure itu yang ini ya yang di selling pressure terkecil terkecil kan nah kita tunggu aja kalau gak air B lagi ya silahkan ikutan karena demandnya gede banget disini untuk njia dipantau dulu berikutnya telkom 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 demandnya oke targetnya disini ini demandnya gede kita pecah di intraday dulu untuk melihat yang terjadi akumulasi atau distribusi ya selama subway itu dan ternyata yang terdekat adalah akumulasinya ada yang jualan tapi kecil tuh jadi silahkan telkom nih ikutan nih kayaknya bener nih jangan ngeri efek ini juga demand gede coba kita pecah lagi untuk lihat selama konsolidasi itu apa yang terjadi demand 15 menit demand oke nih silahkan juga ikutan excel oke udah abis ya sekarang masuk ke pertanyaan bapak ibu yang di request oke mulai dari access dari pak bombi ya ini ada volume spec gede nih kita mau cek dulu apa kalau demand berarti cakep oh demand ya 2 gede banget tuh memang ada selling pressure ini ya tapi demand di bawah kan gede tuh ini kecil-kecil tuh nah ada 3 kali ya jualannya tapi demand di bawah gede ya berarti kita pecah kelima lagi lihat kelihatan masih akan ada pullback ya masih akan ada pullback ya masih akan ada pullback setelah pullback selesai ditampok oleh demand ini baru dia akan dibuang ke atas jadi ditunggu dulu ya dipantau dulu untuk access ini masih akan satelah lagi ya ini demandnya cukup besar di bawah ini memang demand tapi disini ada distribusi ya beberapa jadi kita tunggu dulu untuk access berikutnya Arto dari bu Erna nah kita pecah dulu karena belum ketangkep apa ini terlalu lebar ya demandnya kita pecah lagi ini lebar juga ya agak sulit dibaca ini berarti kita harus lihat yang terdekat aja itu udah terlalu jauh ya kalau untuk pecah 15 menit atau 5 menit ini ada selling pressure lebih gede kita pecah lagi karena lebar juga ada selling pressure demand gede tadi mana selling pressure di atas nah ini bukan bukan selling pressure yang udah sempet tembus beberapa kali berarti kita pakai yang ini 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 masih bisa dipakai ya kalau saya di atas ini selling pressure memang turun tapi udah ditampung sama ini ini jadi kalau Artok mau ikutan silahkan tapi sangat terbatas ya kenaikannya tadi coba kita lihat di satu jam nah ini nih tadi ini ya sampai di sekitar 4.050 sampai 4.100 ya hati-hati ya di situ silahkan ya Artok berikutnya BBKP dari Pak Sugiharto wah ini jualan terus nih tapi ada film gede nih kita cek dulu itu apa di tanggal 21 atau 22 tuh oh nggak ketangkep di 15 menit eh 15 menit ya 21 22 oh demand ada selling pressure tapi ketampung lagi sama demand lihat yang terdekat yang terdekat ini masih valid ya karena close-nya nggak ada di bawah ini juga dua ini sudah cukup ya untuk menampung tapi kalau mau pasti tunggu demand lagi cuman secara umum sih sudah oke ya BBKP ya demandnya gede banget tuh mana tadi oh belum ya ini gede ini demand yang sering pressure lagi ya kita butuh demand baru nih untuk lebih pasti ya BBKP ya belum ya belum BBKP jangan dulu BBRI Pak Bombi harus percana nih nggak ada yang ketangkep demand aduh yang 15 menit yang kita lihat yang terdekat 15 menit demand selling pressure di atas ada di situ yang 4985 tipis sekali ya nggak menarik ini sangat kecil emm tradingnya cuman 5,9 ya ya berarti kita tinggal tunggu aja kalau dia tembus 4980 baru akan lumayan bagus tapi range juga nggak gede-gede banget jadi ditunggu ya BBRI sampai tembus 4980 BBTN dengan Pak Bombi ini juga range range-nya kecil ya dan itu gede banget nih selling pressure-nya ketahan tadi ya kita lihat waduh ini juga nggak bagus jangan dulu ya untuk BBTN berat BBB Bu Erna aduh belum nih Bu Erna belum saatnya masih jualan ini ada volume gede tapi masih kalah ya dengan yang nah ini masih kalah dengan selling pressure ini cuma sekali tembus masih valid ini kalah nih kalau tau ini demand jadi jangan dulu untuk BBB BEPS Bu Erna nah demand ada selling pressure kecil tuh kita cek di 60 menit ada selling pressure demand gede oke kita lihat yang terdekat belum ketangkap ini apa nih ya oh selling pressure berarti tunggu dulu ya tunggu demand baru supaya dia bisa selesai pullbacknya mungkin di area demand ini dapat demand baru ya ditunggu dulu nih gara-gara ada yang jualan jadi dia pullback dulu Bola Pak Robby jualan gede eh masih jualan jangan ya berat sekali nih BRMS Pak Robby hmm jualan semua tuh yang terdekat iya 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 jualan iya jualan semua ini juga terlebar kita gak pakai ya ini lebih ke arah jualan semua jadi jangan dulu BRMS bull Pak Robby kita zoom nah ini kalian bagus nih dua dimensi cukup besar ini dia subway ini kita mau lihat selama subway ngapain hmm yang terdekat pullback ya pullback yang terdekat ini demand yang terpakai karena udah tempat temus cukup banyak disini jadi tunggu sampai ada demand baru ya supaya pullbacknya selesai ini mungkin masih akan ada button fishing lagi ditunggu aja dulu jangan masuk dulu button fishing di area demand mungkin sekitar sini lagi hmm jam 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 dari bureni nah kecam dijual terus ya sempat bagus padahal tuh dijual terus tuh ini ada volume gede kita cek dulu nah sudah mulai beli ya sudah mulai beli di volume gede tadi ini juga pasti ini juga pasti kita cek di lima menit ini nih gak jelas nih satu menit oh kan jualan di satu menit tapi kalau satu menit gak terlalu ini ya harus gede gede banget ini gede juga bang 15 menit ya kayaknya musti tunggu ya ini cukup cukup kuat resistance nya dia dipukul kebawah dipukul kebawah lagi nih masih tunggu demand baru ya untuk cek ya jadi jangan dulu tapi kalau ada demand yang bagus dorong tembus ini baru oke banget berikutnya Cleo pasigerto aduh tadi telah liatnya coba apakah sudah selesai oh kayaknya ngasih nih gak ada jualan gede tapi dibiarin turun nih biasanya gak asik nih Cleo dan kalau biarkan turun paling jauh paling ke 500 ya di lima menit bisa gak gak dapet tuh ya ke 500 nih yang paling gede jadi tunggu dulu ya kecuali muncul demand baru karena selama disini gak ada transaksi sama sekali yang berarti jadi dia dibiarkan turun itu mulai dari sini kecil banget yang jualan tuh coba lihat ini ya ini udah pasti gak berarti juga ya iya jadi tunggu aja ya Cleo sampai muncul demand baru oke berikutnya energi pasigerto kita lihat selama saat web dibawah itu apa 15 menit lebih ke arah jual ada beli tapi ada jual lagi nih jual lagi ya situ di atas tuh jual lagi jadi jangan dulu ya tunggu saat webnya kalian masih jadi yang terdekat ini masih lebih ke arah jualan berikutnya ke area di A wah ini gue enak bikin turun turun dia bottom facing dia ada di bank kita cek dulu apakah cukup kuat disitu di 15 menit ada gak oke jadi karya tinggal tunggu ya 490 sampai 500 baru bisa kita lihat lagi berada ribon disitu ya nah berikutnya PNLF dari Pak Sugiyarto aduh belum ya ini berat banget jualannya gede oke berikutnya CTRA ini Pak Bambang bilang 29 Desember ada nega maksudnya apa ya hmm oh ini masih berat nih masih banyak jualannya ya CTRA jangan dulu SMRA nah ini demandnya terlalu lebar kita pecah dulu ke satu jam siapa tuh bisa lebih sempit tetep banget lebar banget ya itu tapi sudah lebih oke sih area sini area demand ya tinggal nunggu yang terdekat kalau demand berarti oke demand ya jadi SMRA SMRA boleh nih dia kelihatannya masih akan dia akan mulai lanjut ke atas ya silahkan ikutan berikutnya P1 ini berat jelas berat kecil tuh demandnya tadi di bawah berikutnya BACA BACA hmm waduh berat ya jualan terus BACA jangan dulu BACA minah wah ini kurang liquid nih saham dia di satu jam ya itu satunya dapat banget kita kita zoom dulu ini udah bukan demand lagi ah terlalu lebar 15 menit ini 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 kayaknya gede nih tapi kayaknya ditarik lagi ke atas pasti ada demand di 5 menit ya kita cek ya wah berarti kita tunggu tembus 81 ya ini kurang liquid sih jadi agak sulit dibaca penembusan 81 baru ini akan oke mungkin lanjutnya ke high sini ya ke 94 ya ditunggu dulu untuk minah PNBS waduh ini lebih gak liquid lagi nih tapi jelek ya jangan Clio sudah tadi adro aduh sayang ini jualan ya coba cek ini yang gede terakhir itu apa demand kecil cek lagi aduh jualannya gede jadi jangan adro ya kayaknya udah selesai tadi tuh ditunggu sampai 38 berapa nih tadi 3870 tembus baru kita bisa cek lagi ya ini saat ini jangan dulu eh tadi Clio gak asik karena itu demandnya jauh di bawah jadi kalau harga dibiarkan turun gak ketemu demand deket-deket harga itu ya kita takut lanjut turunnya jauh ke bawah ya jadi gak asik kita harus tunggu demand baru yang cukup gede baru kita berani ikutannya oke oke MTK waduh ini juga ya jangan ya bahaya SCMA SMA waduh nah Pak Jeffrey SMA Januari probability 80% naik Januari selama 5 tahun ke belakang coba kita cek monthly ya monthly Januari 2021 coba kita cek oh malah subway bulan Desember yang naik tuh coba Januari lagi 2020 Desember yang naik ya Januari berhenti naiknya Januari 2019 2019 iya sama malah turun tuh 2019 kannya SCMA Januari gak bagus malah nih nah di bulan di tahun 2018 baru bagus ya tapi itu kannya ikutin Januari efek karena berhentinya di bulan Februari 2017 berhenti juga tuh naiknya oh tapi Maretnya naik ya ya dari beberapa tahun itu sih belum terlalu fix ya mungkin mesti lihat ini udah lihat 5 tahun nih tadi itu probabilitanya kayaknya gak 80% Pak Jeffrey jadi mesti dicek lagi tuh dari mana sumbernya SMGR 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 kayaknya jelek ya berikutnya Antam angkat-angkat kita pecah ke 1 jam wah beratnya ini oh ada nih gede gedean ini ya berat kita butuh demand baru ya untuk bisa naiknya cukup bagus ya diantam jangan dulu ya Astra aduh asal juga belum ya masih jualan hati-hati dibahkan joker oke berarti sudah semua ya yang semua sudah terjawab terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih